Ada orang yang taruh pemberat keruntulan Yang masih berat Dan penempatan itu juga aktif Fungsinya benar ya? Semua ini, kalau misalkan laki-laki Jadi misalnya beranggung karena Meremuti 1% panggungnya Dan banyak-banyak penuhi ya? Anak sekarang itu Dia selain Menteri vlog, mantu bermain Tapi dia Tidak melupakan estetik Jadi Dubai Bawa Smirnov Yang dari Dubai bawa serban Pake serban Keren Ketemu lagi sama gue Levi Di RCTV Indonesia Nah sekarang Ini sama Om Gatot Legend Halo Om Gatot Legend Tapi sebelum Sebelum Ngebahas masalah kit nih Iya Gue mau nanya-nanya dulu sama Om Gatot Legend Pertanyaan gue cuma satu Di saat gue ketemu lu nih Kenapa nama lu ada legendnya? Wah ini Gokil pas ini orang ini Gimana tuh? Soal Ada istilah tiba-tiba ada legend itu sebenernya Pas 2011 kali ya 2011 Itu yang ngasih Nama itu tuh Yuda Banggotan Mudah-mudahan dia nonton Gue yakin pasti nonton sih Jadi Jadi waktu itu Tiba-tiba dia nyebut itu tuh Karena Waktu Kita main 2010 2009 Sampai 2011 Itu Kita masih yang Era Counter-steer Masih 4 wheel Masih 4 wheel CS ya Jadi rasio depan beda dengan rasio belakang Yang Artinya Putaran roda belakang lebih cepat daripada depan Nah Waktu itu Gempuran Anak-anak CS Masuk Ke era 4 wheel Yang 50-50 Yang Rasionya masih sama Itu Kita tuh Saat itu Bisa dibilang Minoritas Oh justru CS itu minoritas Karena baru ya? Ya baru Oh di era itu ya? Ya di era itu kita masih baru Terus Apalagi waktu itu Yang main memang waktu itu Banyak anak touring Anak Boogie On road Nah Jadi mereka yang gak mau Mungkin Karena pengen fun Dengan drift Ya Males dengan Bukan males ya Artinya kayak Ya gue hevan Nolak perubahan ya? Nolak perubahan Ya Jadi ya memang cuman 50-50 aja mainnya Sedangkan gue waktu itu masuk Dengan gabung Dengan rasio cuman 1.5 1.6 Ya gue mampu counter Nah saat itu Yuda ngasih Wah Ini Oh jadi lu ngalahin Yang Iya Anak baru ngalahin Anak lama Makanya lu disebut Gatot Leggen Iya Wah gokil sih Dan itu tahun berikut tadi 2010 ya? Lu masuk? Ya 2010 lah Bro gue masih kuliah Dulu ini udah main Tarsi Gokil Pantai selalu dipanggil Om Gatot Leggen Lu sekarang comeback ya Ya insya Allah Wiss Gue seneng Gue takut Nah By the way Kenapa Om Gatot ini disini Dia yang akan menjadi juri Chasis di TDC World 2023 ya? Amin Wih gokil Nah Jadi beliau ini yang akan menilai Chasis lu yang paling the best siapa Di Di antara 100 Peserta TDC By the way sekarang Pesertanya udah Hampir 100 Om Udah 100? TDC World Wow Jadi ada 9 negara Yes Nice Gua deg-degan sih sejujurnya Deg-degan dan excited sebenernya Seru sih Pasti seru Suatu kebanggaan sih Indonesia bisa kepilih di TDC World Untuk bikin finalnya tuh di Indonesia gitu Nah that's why Kita buat Ada body contest Ada Kita buat Apa namanya Chasis contest juga Nah gua mau nanya-nanya ke lu Adalah lu kan Ya sesuai nama lu Gatot Legend Berarti Lu udah sangat berpengalaman banget Dari perpindahan kit Dari Yang tadi lu bilang masih rasionya 50-50 Terus ke CS Terus sekarang ke RWD Lu udah mengalami banyak banget Perpindahan Chasis nih merk ABC Sampai sekarang gitu kan Nah lu That's why jurinya lu yang Lu udah paham banget merk apapun itu Dan gua mau nanya-nanya disini Yang dinilai Itu tuh apa sih Om Karena Menurut gue Akan tidak fair Kalau misalkan Ada yang dateng Gak tau nanti dari luar nanti Gak tau apa Kitnya Harga paling mahal Paling keren Terus tiba-tiba Udah pastinya ini yang menang gitu Nah itu gimana Jadi Sebelumnya Gua iniin dulu ya kali Gua ceritain Sejarahnya Bu Wah Kalau legend tuh ngomongnya udah sejarah bro Enggak Maksudnya Asal mula Kenapa Gua coba masukin Ada kategori Best Chasis dalam satu event Sebenernya tujuannya waktu itu hanya untuk menunjukkan bahwa Banyak potensi-potensi dari tiap pemain Yang dia Passionnya Lebih kepada Main Develop Tanpa Peduli dengan Body Oh Estetiknya Oh ya ada 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 tipikal seperti itu Ada Nah Gua coba Mewadahi mereka-mereka ini Supaya Mereka merasa Bukan merasa sih Lebih kepada Ini ID gua Ini identitas gua Jadi ada beberapa temen waktu dulu Misalkan Zaman dulu tuh Waktu Drift pertama itu kan Bisa disebut motor Front midship Oh ya yang di depan Ya FMS Nah Perkembangannya selanjutnya Akhirnya ada di depan Bumper Nah Habis itu Balik Ke Front midship lagi Setelah itu Di MR MR ini adalah posisi yang saat ini Di seri-seri D Nah Setelah itu baru RR Di belakang Shock tower belakang Akhirnya sekarang balik lagi ke MR Jadi Ada beberapa temen yang dulu kita masih sibuk dengan Dengan apa Front midship Yang di Posisi motor ada di belakang Shock tower depan Tiba-tiba dia Develop Motor ada di depan Waduh Itu Lebihkan kreatif ya Ya Jadi kalo misalkan Temen-temen semua lihat itu Kayak ada Chasis jaman dulu Devil ya Ya Dika ada di depan Gua tanya tuh Lu kenapa Bikin motor di depan Jadi sejarahnya tuh Dia Mulai pertama main drifting Itu pake Chasis Tamiya TA03 Pusat Even gua aja gak tau Betup 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 itu Dia Four wheel Tapi motornya Dari bawaan Sudah ada di depan Oh Nice Nah ini yang dulu Ternyata Disitulah Advantage Chasis itu Disaat Drifting Karena grip Grip Lebih ada Traksinya lebih baik Konsisten Terus Nah Sementara kita-kita yang Waktu itu rata-rata pake kit touring Yang motor di tengah Motor di belakang Itu Ngelawan dia Sudah Sulit Karena Orang-orang seperti ini yang Mau coba gua Fasilitasi Di saat kompetisi Gitu Kreatifnya Mengembihin batas Yes Gap Eh Gap Main HP mulu Lu Gimana edu Pertama kali main RC lu Aduh Belajar dulu batas Si Gaby orang tua juga ini Ini legendnya nih Ini legendnya Makanya gak salah kita jadi juri ya Gua sebenarnya kaget Gaby tadi tiba-tiba 2010 udah ada Hah? STC udah ada? Kok kita gak ketemu? Gitu dia baru belajar nyipok cewek Oh udah main RC Gila Belum dalam Belum dalam Sekarang kecemplung Iya Diving sekarang Diving Punya toko Emang ngehe Terus Terus om Nah Jadi Berkembangnya Zaman Terus Banyak Part akhirnya masuk Terus Banyak merek yang makin Serius Dalam Drifting Ya akhirnya Saat ini Rata-rata pemain Hanya Istilahnya Kebanyakan yang Plug and play Plug and play Sebutnya ya Plug and play Tapi Tidak menutup kemungkinan dong Ada 1-2 orang Yang istilahnya Masih pake yang lama Cuman dia Develop lagi dengan Mungkin ada part lain Merk apa Yang kita gak tau Gak satu brand dalam satu kit Oke Orang-orang kayak gitu kan pasti Dan Begitu kita buka ke bodinya Pasti lihat Eh kok lucu Tampilannya kok keren Kok rapi Kok apik Oke Jadi dari segi kerapihan juga ya Let's say Kabel Terus Jadi Lo gak menutup kemungkinan Ada Gado-gado kitnya Dalam arti Misalkan ada overdose Ada yoko Ada Refni Segala macem Itu tidak menutup Yang penting Estetiknya juga Poin-poinnya apa Jom Yang pasti kerapihan Oke Kerapihan Terus Salah satunya ada Color juga Yang pasti sih color ya Misalkan dia Misalkan ada satu kit Tiga warna Tapi penempatan Komposisi warnanya Di tiap part ini Oh ternyata Kanan dan kiri Ungu Tapi di atasnya ada Biru Lucu nih Begitu juga depan Nah kayak gitu-gitulah Contohnya Ungu semua Ungu semua Atau misalkan ada yang gold Tiba-tiba Jadi mana kita tahu Ya kan Ada yang kreatif sih Kalau ungu semua Gue ungu semua sih Jadi kita bisa ikut Oh gue gak boleh Kata gini Gak ada Sebenarnya kalau misalkan Ada teman-teman lama Yang masih ikut lagi Itu Ada satu kit Yang keren banget Kalau sebelum overdose Booming itu Alex Racing Design Alex Racing Alex Racing Design Gap Pernah denger gak lu Alex Racing Design Iya Jadi itu Gak tau Gak tau Apalagi gue yang anak baru Dia warnanya keren-keren tuh Ada pink Gold Ijo Biru Birunya ada dua Biru tua dan biru muda Biru jodot Terus Apalagi tuh Om Satu kategori yang Yang gue discuss dengan Judge temen Nanti akan gue sebutin Siapa namanya Oh by the way Kita sebutin aja Gak sebutin aja sekarang Jadi ada satu juri lagi Dari Malaysia teman-teman Jadi nanti Kalau di juri body kan ada Tiga orang Gue Om Oki Sama AA Gatot Elite Nah kalau di Chasis Ada dua orang nih Om Gatot Legends Sama satu lagi siapa Om Jay 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 Liu From Malaysia Oke Oh nice Jadi itu akan Juri kita akan beragam sih Itu keren sih Jadi Kenapa gue berminat dengan Mengajak Jay Karena Dia Di Malaysia Hitungannya bukan anak baru Dia udah Lama juga Dan mungkin Lebih lama dari gue kali Gue gak tau juga Yang pasti sih gue kenal sama dia 2011 2011 Dan dia udah jadi Salah satu didengkot tuh ya Ya salah satu didengkot Jadi Tracknya MOD kali ya Gue gak tau ya Gue agak-agak Di saat gue bikin konten sama semua orang Saatnya gue tanggung romming ya Harusnya gue pake baju MOD tadi Oke Jadi Itu nanti semuanya akan Lu buat poin dong ya Akan dibuat poin Jadi Satu kriteria Yang menurut kita berdua Tidak 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 banyak orang perhatikan Dari segi estetis Apa tuh? Weight Adjustment Weight Adjustment Jadi berat kitnya Jadi Misalkan Saat ini Kita ngikutin terus TDC TDC sebenernya Jadi Maksimal di titik belakang Belakang itu ada berapa gram Depan ada berapa gram Betul Kan ada orang Naruh pemberat Seruntulan Yang penting Yang penting berat Iya Nah kita Penempatan dia bagaimana? Oh Fungsinya bener gak? Kayak gitu Kita bukan Menjudge bahwa Oh ini salah Harusnya Enggak Tapi kita lebih kepada Oh ternyata disini bisa ya Oh bagus ya Kayak gitu Oh i see Kreatifnya Harus Ditingkatin banget Yes Wah nice banget Nah kalau kita lihat disini nih Om kitnya Menurut lu Ini kit apa nih? Ini kitnya Gabi nih gue bilang Ini kalau gue ngeliat ciri khasnya Kayaknya JLR deh Jadi Bener Gabi? Yukomo XJLR Lower deck JLR Lower deck JLR Ini Ini keren ini Tapi warnanya gak masuk nih hijau Terus ada pink nih gimana Ada pink Terus ada lagi gold Tapi untung ada shocknya gold sih Oh Shocknya dibalik nih Nah Salah satunya tuh kayak gini-gini nih Ini kan shock dibalik ini Ini mungkin dulu sudah ada Tapi sekarang gak terlalu populer ya Gue gak tau juga Gab ya Cuman Kayak gini kan Wah ternyata Kit ini shocknya dibalik Pas main tadi kok keren Nah kayak gitu Oh Jadi gak ngasal Bentar Gabi Lu udah dapet bocoran sama dong Ih Maka esok lu dibalik Tapi kayaknya ini boleh diganti hitam sih Gab Gue ada kalau lu mau Oh lu jualan juga di channel gue ya Bisa juga Bisa juga Dia sales juga sama kayak gue Oke Jadi banyak yang dinilai pastinya Yang pasti nomor satu kreativitas Colornya juga Dan semuanya itu berujung pada kreativitas Pantes atau tidaknya ya Intinya kreativitasnya dia sih Hmm Karena gue sempet ngobrol-ngobrol sama Om Opan juga Dia sempet menang tuh Chasis kontes pas lagi di luar Kalau gak salah ya Seinget gue Dia bilang Dia satu-satunya Mindahin motor ke belakang Kalau gak salah Pada saat itu belum ada motor di belakang Dia bisa mindahin Tapi rapi Bukannya motor tengah? Eh motor tengah ya? Motor tengah ya? Ya kayak gitu lah pokoknya Itu DIB DIB Ya betul Dia bisa mindahin itu Tapi posisinya Rapi Menggunakan spare part Cannibal tapi rapi Enak dilihat Salah satunya kayak gitu Maksud gue Mewadahi Memfasilitasi teman-teman yang kayak gitu Oh jadi Apalagi gue makan TDC Word Ya Pasti di luar banyak orang-orang kreativitas Banyak Dan itu Jadi teman-teman di rumah Jangan menutup kemungkinan Aduh kita punya di 2 plastik nih Itu bisa juga menang ya Om ya Betul Yes Jadi gak menutup kemungkinan Gue punya juit banyak Yang kayak Oki bilang kemarin tuh di konten gue Lu punya duit banyak Belum tentu bisa menar Tapi Kalo kreatif lu Masangnya gak rapi Apa segala macem Yes Bisa di kalahin juga sama juri Yes Dan semua bukan like and dislike ya Om Jadi lu 2 juri ini bisa aja berantem Karena ngerebutin 1 kit yang paling bagus Dengan banyak-banyakan poin ya Oke Kurang lebih sama kayak Budi Kemarin gue diskusi Wah gontok-gontokan sih memang Cuman Itulah seninya si juri-juri ini ternyata ya kan Iya Gitu Kenapa Gipro mau ngomong apa Mau ikutan juga gak boleh Tolong Tolong Diminerin ya Jadi kalo gue cerita lagi soal chassis opan itu Waktu itu kita sibuk dengan motor depan motor belakang Itu masih era CS itu Oh masih era CS Itu opan harus berangkat ke Jepang Dengan masih tim dari 47 Dia pake DIB Oke Sebelumnya opan pake DRB Nah Waktu itu kita ngulik berdua Main main Bukan ngulik main Berdua Tiba-tiba opan bikin begitu Akhirnya setelah opan pulang Gak sampai hitungan 6 bulan Gak sampai setahun Ada kit yang motor tengah Konversi Jadi terinspirasi sama si opan Iya Oke Nice banget Jadi mata dunia ngeliat ke Indonesia Kan kayak gitu kan Wah nice banget Jadi buat temen-temen di rumah Kreativitas Indonesia dipertaruhkan disini Dan Ya banyak sih cerita seperti itu Contohnya yang balik ke yang tadi lu bilang Ada orang yang bodinya bodo amat Terus kitnya tapi Wow rapih segalanya Salah satu si Om Ucup kenal gak lu? Kenal Nah Itu kalo gak gue omelin Bodinya patah-patah Ancur-ancur tetep dipake Jadi orang ngeliatnya nih Oh apaan sih nih orang Tapi pas dibuka kitnya Anjir ya Semuanya ini gitu kan Semuanya high-end misalkan kayak gitu Wow nice banget buat temen-temen di rumah Tolong di take note disitu Dan satu lagi nih Om Ada nanti sistemnya seperti ini kan Nanti ada seratus peserta Which is itu banyak banget ya kan Nah Tolong buat temen-temen di rumah yang Istilahnya kasarannya yang mau narsis nih Untuk Chasisnya dilihat sama lu Bisa foto dulu Take RCTV Nah disitu Ya jadi lu bisa kurasi kan ngeliatnya Oke cuman syaratnya adalah Kit tersebut yang harus dipake di TDC World gitu Nah dari situ nanti akan di repost sama RCTV Dan nanti sama lu juga Dan ini juga berlaku untuk body Bodinya pun juga harus seperti itu Foto, take RCTV Ntar kita akan kurasi Walaupun di hari H kita akan kurasi juga gitu Dan disclaimer berarti karena lu curi chassis Kit lu udah gak boleh dimasukin jadi kontestan Enggak dong, gak boleh Itu gak boleh, itu namanya kolusi Iya gitu Tapi gua minder lah gitu Lihat anak-anak Apa kita anak-anak sekarang Wow Wow banget sih ya bener Emang pada niat-niat banget sih om Iya niat, yang pertama niat Terus ya karena mungkin sudah nemu passionnya Di RC Drip Ya Alhamdulillah Terus yang kedua itu Anak sekarang itu Dia selain Selain mampu mendevelop Mampu bermain Tapi dia Gak melupakan estetik ya sebenernya Iya, iya, iya Ini contohnya kayak gini Lu coret nih kabelnya kemana-mana nih Tolong dibenerin lah Gep Malu-maluin lu Gep Tapi kalo kabel begini Biasanya lu bisa tanya Bodi lu bagus gak? Biasanya bagus Oh bodinya dia banyak om Iya kan? Saya mau beli gak boleh Ada S14 nya nih Bener lah Gep, bodi lu keren kan? Tanyu aja deh tuh Sengaja gak keluarin disini Ntar dia jualan juga disini Dijual, dijual, dijual gitu Biasanya gitu Dia gak pusing dengan kit Tapi yang penting kit gua mampu fight Dalam event Terus tapi Bodi dia diutamakan Biasanya gitu temen-temen ada yang kayak gitu Ya itu kayak gua sih Gua isi bodi Apa isi Di dalam bodi gua bodo amat Cuma bodi gua harus Kinclong Satu lagi nih gua lupa ngomong Oke Apa tuh? Kebenernya temen-temen kita banyak yang OCD Oh iya? Banyak Gua salah satunya Lu mau tiba-tiba speser kiri lu sama kanan lu beda Warnanya Gak mau dong Oke Nah itu kan OCD Itu berarti dinilai juga ke OCD-an kalian Gua OCD sama isi dompet doang Tinggal segini gak boleh nih Kalo Gabi sama cewek bro Gak presisi tuh Itu udah Serem Nah ini berarti Oke Kayak contohnya satu warna ini yang Mentering sendiri ada orange sendiri Ini juga dinilai juga ya Om ya? Ya masuk penilaian Salah satu masuk penilaian itu Misalkan ini spurnya tiba-tiba warna orange Ini ada pink Ini ada merah Terus ini ada stiker Terus ini ada kabel Misalkan kita lebih kreatif bisa dibungkus kabel string Ini misalkan kabel stringnya terlalu besar Bisa kita ganti O-ring yang warna merah Nah Satu-satunya kayak gitu Gak bener lu Gap bawa kit lu nih Buat contoh gak bagus nih kayak gini nih Coba lihat Tapi ini kit lincah nih Om Kelihatan Kelihatan Gaby jago bawa ini lincah banget Sama kayak dia deketin cewek Lincah banget nih Sampai ini dibalik-balik Shockbreaker depan belakang Gua baru nyadar sih Ini dibalik Tapi By the way Gaby gak boleh main nanti Awas lu Gaby main lu Dia panitia Oh Panitia Track trial gak apa-apa lah main Kalau saya sudah minder 100 peserta men Tapi seru sih Terakhir Peserta sampai di atas 80-an itu Kapan Jakarta Gak pernah deh Gap Pernah gak lu tau Gap Kapan Ini YDM Enggak YDM gak nyampe Gak nyampe 100 Soto ya anjir gue belum main RC itu Leader TDC 2000 berapa tuh Gak nyampe Setau gue paling banyak itu 70 Iya 60-70 setau gue Dan sekarang emang tembus di 90 sekian Dan kemarin temen kita Om Godel Ini mau di stop apa enggak Ya Akhirnya Tetep buka aja Karena kan Ngebuka opportunity buat temen-temen juga Di luar dan di Indo Untuk Terus Mempunyai jiwa kompetitif yang tinggi ya Om ya Kapan lagi Di Indonesia Ada event dunia Nah Kemarin Leader TDC aja Ada beberapa peserta dari Malaysia Singapura kan Apalagi ini Dari Dubai Om Dubai? Dubai Wow Untung gak dari Rusia om Siapa? Kalashnikov Itu yang bikin bom apa gimana sih Siapa ya? Itulah pokoknya ya Pokoknya ya Iya 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 dari ada Rusia juga Jadi Dubai Masih Bos Mirnov kesini Waduh Bos Mirnov Yang dari Dubai ini bawa serban Pake serban Buka bom Keren 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 Nah itu opportunity yang gokil sih Kapan lagi kalian bisa ketemu Temen-temen dari luar Sharing disitu Dan ikut Ngeliat cara bermain mereka Itu Gokil Dan yang pasti yang kesini yang gak ece-ece Om Mereka menuangkan budget Beberapa untuk transportasi kesini kan Berarti dia udah mempersiapkan mental mereka Dan kitnya Mereka gitu kan Nah Bagi temen-temen yang di Indo Cepetan daftar Dan Lu harus kompetitif bersaing sama negara lain Untuk mengharumkan sama bangsa Kapan lagi Om? Bener Dan lu menjadi juri yang Lu harus tutup mata nih Gue orang Indonesia Atau bukan ya kan? Dan lu harus menilai kit-kit mereka juga Wah Gokil sih Nah Disini nanti Peraturannya Om Untuk apa aja yang di Dicasis ini Yang akan diperlombakan Itu akan kita share nih Om Oh Di pamflet nih Jadi peraturan yang lu buat Akan kita share Jadi temen-temen di rumah Biar bisa menyiapkan semua Apa yang dikatakan lu nih nantinya Sama Jay Misalnya kan lu kan pasti udah berantem duluan kan Sama Jay Udah Kenceng kali ya sama Malaysia Dan itu keren banget Lu juga jadi peserta nanti? Peserta Nah Siapin mental lu dan body lu Lu bisa ikut body contest berarti Kenapa? Buat apa? Yang mungkin gue ikut event aja Jadi Kalau gue ngeliat pemain-pemain tokur nih Itu udah di tahapnya bukan kompetitif Tapi menikmati ya Om Iya dong Menurut gue itu lebih Stepnya lebih di atas itu Menurut gue Oh iya iya Menurut gue karena Contohnya ada satu drifter kita tuh Om Sony itu Om Sony Satsut Dia sempet ngobrol sama gue Gue seneng banget ikut TDC World Life Loh kenapa? Lu mau ngalahin siapa? Enggak Gue yang penting ikut Gue pengen ngeramein Dan gue suka Dia bilang gitu Jadi kalau gue ngeliat dia di track Kerjaannya Cuman bawa kit sama kameranya dia Dia ngerekamin orang main Ngepot-ngepot aja tuh Oh iya 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 Dan dia seneng nonton hasilnya gitu Jadi gue ngeliat udah Kayak lu nih udah passion istilahnya Jadi emang RC Drift buat hiburan Dan gue seneng sih ketemu Temen-temen yang kayak gitu gitu Jadi sebenernya gue ikut tahun ini itu Sampe blikit ya? Sampe blikit? Sampe blikit Hehehe Hehehe Come back stronger Come back stronger Pake kit apa dia? Gip? Ah du Pake apa ya? MD MD Oh MD Kit mahal bro Gala Jadi sebenernya gue ikut TDC ini Ehm Kayak gini Kayak Ehm Pertama memang momennya Tiba-tiba Ehm Istri gue bilang Mending kamu main RC lagi Oh oke Bentar Lu disuruh bini lu main Iya disuruh bini gue main Banyak yang iri sepertinya yang nonton Hehehe Mending kamu main RC lagi Oh gitu main lagi Yaudah Mau kit apa? Oh yaudah Oke Yaudah Alhamdulillah Terus disuruh main tiba-tiba Gue denger dari Opa nih TDC World disini kick offnya Wah serius lo ya? Oke Ini tahun 2023 Gue terakhir ikut TDC 2013 bro Ini Ini kayak 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 gue lagi ngerayain diri gue sendiri aja sih Uh Gue seneng bahasanya nih Gue ikut event Untuk ngerayain diri gue Untuk Amrik Gokil Itu aja sih Kayaknya per 10 tahun Wow ada TDC dan di kampung gue nih Oke Kita gas lah Kita gas Gue gak sabar juga ngeliat lu nanti main Lawan negara-negara lain nih Amin Thank you banget Om Gatot Waktunya Dan bisa kita ngomong di RCTV bareng Dan mungkin banyak temen-temen yang belum tau Om Gatot legend Karena lu udah Vakum udah cukup lama ya kan Dan mereka tau Jujur gue juga pertama Siapa sih ini Gatot legend? Gue bertanya-tanya secara anak baru ya kan Dan gue tau Pengalaman lu Wah Banget sih di RCD Jadi Gak salah Temen-temen di RCTV Untuk milih lu jadi juri Tau banget Masalah kit A sampe Z Terus conversion-conversion nya lu Faham banget Gue salut sama lu Dan Kita lihat penjurian lu nanti Di TDC World Thank you banget Semoga yang terbaik Semoga yang terbaik Untuk temen-temen di rumah Siapin The best kit lu Biar dapet best chassis Body lu Biar dapet body Contest Dan Mental lu Ya gak Gat? Doang Karena gak boleh main Langsung Oke Ketemu lagi Dan Pantengin terus RCTV Karena banyak info-info tentang TDC World Contohnya nanti Kita akan nge-challenge Si Ziko Garasi Drift Dan banyak drifter-drifter lain Yang kita challenge juga Untuk ikut TDC World Ngeramein TDC World Ciao TDC World TDC World TDC World TDC World